Hai semua Assalamualaikum Jumpa lagi disini bersama saya Mama Rainbow Di video kali ini saya akan kembali sharing Mengenai pengalaman saya dalam merawat tanaman keladi hias Khususnya pengalaman saya dalam menangani tanaman keladi yang memasuki fase dormansi Jadi buat teman-teman pecinta tanaman hias khususnya Caladium Lovers Saksikan terus video ini sampai akhir Dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe like dan komennya ditunggu Merawat tanaman keladi hias itu sebenarnya tidaklah terlalu sulit Apalagi jika kondisi lingkungan serta nutrisinya itu terpenuhi dengan baik Meskipun begitu setiap tanaman keladi hias pasti akan mengalami fase dormansi dalam siklus hidupnya Apa sih yang dimaksud dengan dormansi itu? Jadi dormansi itu merupakan salah satu cara bagi tanaman keladi untuk bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan Fase dormansi biasa terjadi pada saat musim kemarau atau pada saat tanaman keladi kekurangan air siraman Tak hanya itu, media tanam keladi hias yang terlalu keras dan padat juga bisa memicu terjadinya fase dormansi Bagi sebagian kaladium lovers, fase dormansi ini adalah fase yang cukup menakutkan dan juga cukup membuat bingung Bagaimana tidak tanaman keladi yang sudah kita rawat dengan penuh cinta Daunnya sudah rimbun, warnanya juga cantik Tetapi tiba-tiba pada suatu hari berhenti mengeluarkan daun baru Bahkan daun yang lama satu persatu menjadi layu dan habis dan hanya mengisahkan umbi saja Lalu apa yang harus kita lakukan jika tanaman keladi hias kita memasuki fase dormansi? Yang pasti umbinya jangan dibuang Karena kehidupan keladi itu berawal dari umbi Jadi walaupun daunnya itu sudah habis dan hanya menyisahkan umbi saja Selama umbinya masih sehat dan tidak busuk Insya Allah pasti akan tumbuh daun baru kembali Bahkan berdasarkan pengalaman saya Daun baru yang tumbuh kembali setelah melewati fase dormansi Biasanya akan terlihat lebih cantik Dan warnanya juga lebih terang Dibandingkan dengan daun sebelumnya Kali ini saya mau menyelamatkan tanaman keladi saya yang mengalami dormansi Jadi sudah berbulan-bulan tidak tumbuh daun baru Bahkan daun yang lama Satu persatu daunnya menjadi layu dan akhirnya habis Dan hanya menyisakan pot kosong seperti ini saja Untuk menyelamatkan tanaman keladi ini Pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah Cabut umbi dari media tanam Tapi ingat ya Mencabutnya harus hati-hati Karena sebisa mungkin agar tidak merusak umbi Jadi jangan sampai umbinya terluka Sebenarnya ya fase dormansi ini adalah Waktu yang tepat bagi teman-teman Pecinta tanaman keladi yang ingin mencacah umbi Keladi hiasnya Jadi jika teman-teman ingin memperbanyak Dengan cara mencacah umbi Di fase dormansi ini adalah waktu yang paling tepat Setelah umbi tanaman keladi dicabut dari metan Langkah selanjutnya adalah Mencuci umbi dengan air yang mengalir Ini tujuannya untuk membersihkan hama Yang mungkin saja menempel di umbi tanaman keladi Setelah umbi dicuci bersih Umbi kemudian direndam di dalam larutan vitamin B1 Dan larutan fungisida Untuk merangsang pertumbuhan akar dan juga untuk mencegah jamur Kemudian umbi-umbi tadi Diletakkan di atas media tanam yang lembab Tidak usah ditanam Jadi cukup diletakkan begitu saja Kemudian disemprot dengan larutan vitamin B1 Tapi jangan terlalu basah ya Agar umbinya tidak menjadi busuk Kemudian umbi-umbi ini diletakkan di tempat yang teduh Lembab dan tidak terlalu terang Setelah beberapa minggu kemudian Nanti akan muncul tunas-tunas daun baru Seperti yang disini Disini adalah umbi-umbi tanaman Yang sudah beberapa minggu yang lalu Mama selamatkan Jadi sudah mulai tumbuh tunas-tunas daun barunya Nah jika dia sudah mulai Tunas daunnya sudah mulai besar seperti ini Ini adalah waktu yang tepat Untuk memisahkan umbi Dan menanamnya kembali ke dalam media tanam Secara terpisah dari umbi-umbi yang lain Nah sekarang saya akan memisahkan Umbi yang sudah mengeluarkan tunas daun yang cukup besar Karena tunas daun yang cukup besar Itu menandakan bahwa Umbinya telah mengeluarkan akar yang cukup banyak dan kuat Nah seperti disini teman-teman bisa lihat Akar umbi sudah cukup banyak Sehingga tanaman umbi ini Sudah bisa kita tanam kembali di pot yang terpisah Dan nantinya akan mulai kita perkenalkan Kita letakkan di tempat yang lebih terang Dan sedikit demi sedikit kita perkenalkan Dengan sinar matahari Untuk media tanamnya Saya menggunakan media tanam Yang biasa saya gunakan Untuk tanaman hias lainnya Yaitu campuran dari sekam mentah Sekam bakar Cacahan pakis Dan juga kokopit Tetapi khusus untuk tanaman keladi hias ini Saya menggunakan juga sedikit tanah Karena tanah ini bagus sekali Untuk mengikat air Dan menjaga agar media tanam Tetap lembab Setelah tanaman keladi ditanam Kemudian tanaman keladi Jangan lupa disemprot Atau disiram dengan Menggunakan air larutan vitamin B1 Untuk mencegah Agar tanaman keladi Tidak mudah stres Serta untuk merangsang Pertumbuhan akar Jadi Teman-teman tidak perlu Merasa bingung Atau takut Jika melihat tanaman keladi Teman-teman Memasuki fase dormansi Segera saja Lakukan penyelamatan umbi Insya Allah Nanti tanaman keladi Teman-teman Akan kembali Bersemi Pada waktunya Bahkan Nanti daun baru Yang akan tumbuh Akan lebih cantik Dari daun sebelumnya Nah seperti Keladi baret Punya saya ini Ini adalah Daun-daun baru Yang tumbuh Setelah Umbinya mengalami Fase dormansi Warnanya Tampak lebih cerang Dan Lebih menor Baiklah teman-teman Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai akhir ya Semoga Apa yang sudah Saya sampaikan Di sini Bermanfaat Bagi saya Dan juga Bagi teman-teman semua Sampai jumpa Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa